Halo semuanya, pada buku kali ini saya Davin dan teman saya yaitu Via akan melakukan bedah buku nih. Buku yang akan kita bedah adalah buku karangan Yonezawa Honobu nih yang berjudul Hyoka. Aduh, Vi, ini tuh bukunya tuh rilis tahun berapa sih? Jadi, buku ini tuh dirilis pada tahun 2001 dengan genre misteri yang berbuku tuh sangat menonjol. Oh iya, benar. Saya juga bacanya kayak banyak banget misterinya. Tapi kalau nggak salah, Hyoka ini tuh ada 6 buku ya? Yes, benar. Jadi Hyoka ini punya 6 buku. Dan asal kamu tau nih, buku pertama sopik keempat itu dijadikan anim Jepang dengan judul yang sama, yaitu Hyoka. Wah, keren juga ya. Jadi yang nggak hobi baca bisa nonton animnya atau gimana tuh? Bisa bisa, soalnya novelnya juga tuh nggak beda jauh kok sama animnya. Oh gitu. Jadi kalau kita nonton animnya, terus mau lanjut ceritanya, berarti harus baca yang novel yang kelima sama yang enam gitu ya? Yes, berarti itu. Oh iya, aku mau belasin tokonya, karena aku juga tau ceritanya nih. Jadi toko utamanya itu bernama Oreki Hotaro. Orang ini nih, yang jadiin ikon saya nih tuh ya. Terus Oreki ini tuh toko yang suka mencaing misterinya gitu ya? Ya, bener banget. Soalnya tuh dia pinter banget gitu. Makanya suka diandelin gitu. Nah, terus Oreki ini juga punya 3 temen. Oh iya, temennya pertama itu namanya si Tanda Eru. Jadi dia ini orangnya kepoan banget. Terus yang kedua ada sahabatnya Oreki ini sejak SMP. Namanya itu Fukube Satoshi. Dia orangnya ceria, gampang berbau sama orang. Beda jauh sama Oreki yang pendiem, gak suka gaul sama orang banyak. Istilahnya kalau buat orang gaul ya, bilangnya no lab gitu, no life. Dan terakhirnya ada temennya Oreki, exceptnya juga nih, selain Fukube. Dia juga nih orangnya ikon saya. Namanya Ibaramaya Kak. Mungkin Ibaramaya ini lebih ke tokoh pelengkap ya. Tapi dia juga berapa-apa penting kok di novelnya. Nah, jadi mereka ini kelas 1 SMA. Terus kenapa mereka bisa bertemanan gitu? Karena mereka masuk ke klub yang sama, yaitu klub Sasta Klasik. Bisa jelasin dong ini buku 1-4 itu tuh tentang apa aja gitu? Jadi buku ODI itu isinya tentang misteri sehari-hari aja sih. Ada misteri yang simple sampai rumit gitu. Yang situ mungkin kayak scene di mana Oreki lagi kebuka kunci ruangan klubnya nih. Pas masuk ada citanda di dalam. Tapi si citanda ini ga ada kunci. Jadi pertanyaannya, kok bisa citanda masuk ke dalam ruangannya? Kalau ruangannya itu awal-awal terkunci, terus dia ga menggunakan kuncinya. Nah, karena citanda ini orangnya kepoan banget, makan banget banget gitu ya. Jadi Oreki itu terpaksa mencahin misterinya. Wah, iya tuh karena Oreki itu sebenernya juga ga mau peduli kan. Tapi citandanya malah mau tau banget kenapa gitu. Akhirnya Oreki itu ya memutuskan untuk merumuskan masalah tersebut. Ya, buat buku pertama Sapi Kepet tuh kurang lebih kayak gitu sih alur teplotnya. Kalau kucitain lebih banyak nanti malah spoiler. Kasian nih kalau yang mau baca novelnya atau notan animnya. Iya juga ya. Mungkin udah itu aja kali ya. Oh iya, kamu kan sempet beli tuh buku yang kelima sampai ke enam? Itu contohnya gimana? Apakah berbeda atau sama aja mungkin kayak buku-buku yang lainnya? Ya, aku juga baru beli yang kelima sama enam gitu kan. Jadi aku baru sedikit baca yang kelima. Tapi dari prolognya sih mereka udah naik kelas dua gitu. Nah, terus mereka dapet anggota klub baru dari kelas satu, adik kelasnya. Nah, terus adik kelasnya ini tuh akrab sama si Ibarat itu. Nah, tiba-tiba dia gak jadi masuk gitu. Terus si Citanda tiba-tiba langsung, entah dia bad mood atau apalah, terus dia langsung pamit pulang ke rumah gitu. Entah, Meletar. Kok adik kelasnya malah gak jadi ikut klubnya sih? Tidak-tidak dia udah deket gitu sama Ibarat. Misalnya disitu ya. Jadi kurang lebih sama aja sih sama buku dari satu sampai empat itu. Tapi aku penasarannya justru yang buku yang ke-terakhir itu, yang ke-6. Nah, kenapa tuh? Soalnya di sinopsisnya, Oreki ini mecahin misteri yang hampir dia tuh ngebuat dijauhin sama temen kelasnya gitu. Lah kok? Kok gitu sih? Jadi penasaran kan? Iya, kalau kamu penasaran mah beli aja sono. Iya deh nanti mungkin. Kebanyakan orang bilang kalau Hiokai itu membosankan. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Asik aja sih menurut aku tuh. Apalagi kalau misalkan kamu itu tipe yang apa-apa penasaran atau apa-apa nanya soal gitu. Kesannya tuh kayak kita juga diajak buat mencayang masalahnya gitu loh. Oh iya juga ya. Jadi kayak ikutan lebak gitu ya? Jadi perkiraan kita dengan apa yang bakal terjadi di ceritanya tuh bener gak sih? Oh ngerti, ngerti, ngerti. Tapi kalau manfaat bukunya ini menurut kamu gimana? Manfaatnya menurut aku sih ya itu bisa bikin orang berpikir lebih kritis dengan suatu hal kayak pikir kayak kok bisa sih kayak gini, kok bisa kayak gitu. Istilahnya tuh kayak si autor atau pedulis membuat membaca itu pikir gitu loh. Oh iya, bener-bener, bener-bener. Siapa tau ketularan pintarannya kan kayak Oriki? Ya amin, amin. Oh iya, kalau menurut kamu gimana bukunya Nifid? Terus menurut kamu juga manfaatnya gimana? Ya aku suka sih. Karena aku suka aja ngeliat orang pintar kayak Oriki kan. Dia punya pola pikir yang layaknya sosok detektif. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang jarang ngobrol dan juga jarang bergaul gitu. Jadi temennya juga ya gak seberapa. Terus yang tadi kamu bilang itu yang ikutan nebak gitu. Kalau bener tuh rasanya kayak senang sendiri aja gitu. Wah bener nih gitu kan. Wah jago gitu kan. Masa pintar. Terus manfaatnya sih, apa ya. Paling sih kita bisa dapat melisaikan masalah aja. Karena setiap ada misteri atau masalah tuh kita harus ngapain aja gitu. Kita bisa, mungkin kita bisa tercerahkan gitu. Jadi kita tuh gak lari dari masalah. Ya layaknya Oriki yang gak lari ketika Citanda tuh sedang kepoan gitu. Bisa juga ya gitu. Ya mungkin kita akhirin disini aja kali ya. Kalau misalkan kalian penasaran, mending kalian baca sendiri novella ya. Daripada kita spoilerin terus gitu kan. Yoi, mending beli aja gitu kan. Ya terima kasih. Bagi yang udah nonton ya. Maaf kalau ada salah kata atau salah info mengenai buku ini. Ya, seperti itu. Dadah. Dadah.